Ya, selanjutnya Good People suka kikil. Nah, kikil ini tersaji dalam berbagai hidangan tradisional. Mulai sop, mie kocok, bakso hingga kerupuk. Proses awal pengolahan bagian kaki sapi ini diantaranya dibakar. Namun proses produksi di salah satu sentra penghasilnya tuai protes warga. Good People familiar dengan kikil, bagian kaki sapi yang kerap jadi berbagai olahan, mulai sup hingga kerupuk. Begini diantaranya cara mengolahnya. Dengan dibakar. Salah satu sentra pengolahan kikil seperti ini ada di kampung Dangder, Karangpawitan, Kabupaten Garut. Namun pembakaran kikil ada dampaknya. Campuran minyak dan oli pada kayu bakar sebabkan asap pekat. Dengan aroma kurang sedap disebut cukup menyengat, dampak terasa hingga sekampung. Di waktu berproduksi yang mana hampir setiap hari, biasanya petang dan pagi, rumah dan sekitarnya pun jadi seperti ini situasinya. Beberapa kali ajukan keberatan tak dapat tanggapan. Warga pun kembali sampaikan protes. Kebanyakan sesak nafas gitu. Dan dari tibuannya sesak nafas itu, terutama di anak-anak, kebanyakan batuk-batuk. Di kampung ini terdapat lebih dari 10 rumah pembakaran kikil. Perajin, ungkap sudah lakukan upaya minimalisasi dampak polusi usahanya. Pakai minyak, saya pakai minyak. Biar nggak ada asap. Alternatif solusi yang diajukan, tapi belum kunjung direalisasikan. Mengurangi polusi asap dan membuat cerobong yang jauh lebih tinggi. Ervan Lugina, melaporkan untuk NET.